Dalam tiga bulan terakhir, Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan 137 anggota geng motor yang kerap meresahkan warga kota Jambi. Ratusan orang yang diamankan tersebut didominasi anak di bawah umur. Tim macan Satreskrim Polresta Jambi mencatat sudah ada 137 anggota geng motor yang diamankan karena kerap meresahkan masyarakat. Ratusan pelaku yang didominasi anak di bawah umur itu ditangkap dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan, ratusan pelaku yang diamankan itu sebagian ditetapkan tersangka dan diproses hukum karena terlibat atas kepemilikan senjata tajam dan aksi penganiayaan. Sebagian lainnya ada yang dikenakan wajib lapor dan dikembalikan ke orang tua. Kompol Afrito menjelaskan dalam tiga bulan ini, penyidik sudah melengkapi 13 berkas untuk diproses hukum, yang mana dalam satu berkasnya terdiri dari beberapa tersangka. 137 anak di bawah umur, yang mana dari pelajar, dari SMA, dan SMA. Untuk yang sudah kita berkas, sampai ke tahap selanjutnya sudah ada 13 berkas. Untuk pencegahan kenakalan dan tindak kriminalitas geng motor ini, pihak kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah kota Jambi untuk membuat aturan hukum penindakan para pelaku. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan.